Keren kan penindakan yang dilakukan oleh tim Macan Kalsel? Sampai-sampai nih ya, itu pelaku perampokan sekaligus pengedahan narkoba dibuat gak berkutik bro. Tapi tim Macan Kalsel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan tetap semangat dan terus mengejar anggota komplotan perampokan lainnya. Tim Macan Kalsel pun sebelumnya telah berhasil bro menangkap salah satu komplotan dari mereka. Memang keren dah tim Macan Kalsel. Rapo Tim Macan Kalsel. Oh ini orang. Ini yang bawa barang itu, bawa barang. Ini yang bawa barang itu, biarap, biarap, biarap. 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 Kawanan perampok harta benda senilai ratusan juta rupiah dan melukai korban secara sadis menjadi target tim Macan Kalsel di Treskrim Umum Polda Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya tim berhasil meringkus isak aliasnya. Tim Macan Kalsel. Di desa Keladan Kecamatan Batu Enggau Kalimantan Selatan. Tim kemudian bergerak menuju kediaman para pelaku lainnya. Setelah kita berhasil meringkus I yang berperan sebagai pembuat senjata api rakitan tersebut dan berperan membancok korban, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka lainnya. Tim gabungan Macan Kalsel, Jatan Ras, Pores, Kota Baru dan Unit Buser, Polsek, Pamukan Utara dipimpinkan Jatan Ras di Treskrim Umum Polda Kalsel, Ibtu Endris Ari di Nandra. Kemudian menuju ke Camatan Pamukan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Setelah dipastikan lokasi valid, tim lakukan penggerbekan rumah persembunyian pelaku kedua di desa Jaruju Pamukan Utara. Prendkang negara di Kota Baru, enseambil mau nribupa tersangka lagi atau terpat otocok di atur pemerikasi dan jньkiri menuju ke ramah persembunyian pelaku kedua repair file dalam persembunyian pelaku tersangka lagi di atur pemerikasi ir sama bertanyaother Dalam pengerbukan pelaku lainnya atas nama Anang berhasil melarikan piu. Setelah menggeledah rumah tersangka dan tidak dapat di tersangka lainnya, tim kemudian melanjutkan pencarian ke rumah pelaku lainnya. Di mana O tersebut posisinya sedang berada di depan rumahnya. Sehingga tim Macan Karsel tanpa hambatan melakukan penangkapan terhadap O tersebut. O tersebut juga berdekatan juga dengan tersangka pelaku AN dan AS. Namun sayangnya AN dan AS sebelum tim ke desa tersebut, AN dan AS telah pergi dari kampung tersebut. Apa rumahnya dimana ya? Rumah si Mati Macan? Dari informasi, pelaku ketiga atas nama Ahmad Nur alias Madi Macan tinggal di desa lintang Jaya Pamukan Utara. Satu desa dengan korban perampokan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati setelah tim mengepung rumah Madi Macan tim tidak mendapati Madi diketahui Madi Macan pergi memancing ke kolam yang tidak jauh dari rumahnya siapa ngarang ingat diketahui 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 kemudian kita melakukan pengajaran terhadap M nah pada saat itu kita melakukan penangkaman dengan mudah karena si M lagi memancing di kolam sehingga pada saat itu dia tidak berputih tetapi sayangnya dia menyangkal terhadap keterlibatan melakukan penampokan tersebut tapi kita mempertemukan si O dan si I ini dan si M ini akhirnya si M mengakui bahwa dia terlibat dalam penampokan tersangka Madi tidak berkutik saat digabungkan dengan para tersangka lainnya ketika tersangka akhirnya mengakui seluruh perbuatannya tersangka isok dan murni kebagian jatah 9 juta rupiah sebagai eksekutor perampokan sementara tersangka Madi mendapatkan bagian dari kejahatan sebesar 3 juta rupiah jangan gintur dulu bro karena abis ini masih ada nih tim Ojo Loyo dari Satuan Reserse Narkoba Pores Kamparrio berhasil merikus seorang kurir dan bandar narkoba lo pantengin terus jatah merata kapan datangnya ha? itu berapa banyak doang? yang udah berapa kilo ya teman semua ya? berapa kilo? 14.000 jatah merah jatah merah jatah merah